Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 21 Juni 1902 Kepada Tuhan Pankul Proposal Sekolah Perkenalkan Namaku Radena Jengkartini Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroni Bupati Jepara Berumur 23 tahun Lahir di Mayong, daerah Jepara 21 April 1879 Menginginkan dididik menjadi guru Ijazah guru bantu dan guru kepala di negeri Belanda Dan yang terakhir ini Ada banyak alasannya Pertama Untuk memperluas pandangan Memperluas cakrawala pandangan jiwa Membuang berbasangka Yang masih melepaskan padanya Dan menyebabkan hambatan Mengunjungi beberapa perguruan Dan lembaga pendidikan di sana Untuk mengetahui Cara pendidikan Dan pengajaran di negeri Ini semua dimaksudkan Agar dapat lebih baik Mengenaikan tugas Yang ingin dipikulkan Kedua Untuk mengikuti Kursus ilmu kesehatan Ilmu merawat Ilmu balik-membalik di sana Ditambah tentang pertolongan pertama Pada kecelakaan Agar dapat mengajarkan ilmu Yang paling berguna Dan perlu ini Kepada orang-orang Khususnya perempuan Jawa Tujuan cita-cita ingin belajar Neoropa tersebut ialah Memberikan yang baik Dari peradaban Belanda Pada bangsa kami Untuk memuliakan Adab istiadatnya Membawa bangsa itu Kepada pandangan Tata susila yang lebih tinggi Sebagai sarana Untuk mencapai Keadaan masyarakat yang lebih baik Dan lebih Bahagia Jalan yang kami harapkan Untuk mencapai tujuan itu Mendirikan sekolah-sekolah Untuk anak-anak perempuan Jawa Untuk sementara Sebagai percobaan dan contoh Adalah Sebuah sekolah berasrama Untuk anak-anak perempuan Kepala-kepala bumi putra Tujuannya Agar ibu-ibu di Pulau Jawa Yang maju dan cerdas Dan akan meneruskan Kemajuan dan kecerdasan itu Kepada anak-anaknya Anak-anak perempuannya Yang akan menjadi kaum ibu Bagi anak-anak laki-lakinya Yang suatu ketika Akan dipanggil Turut menjaga Suka-duka Bangsa Maka dengan demikian Para ibu merupakan Faktor besar Dalam nyebaruaskan Peradaban Belanda Di antara bangsa Jawa Permohonan saya ialah Sudilah pemerintah Memberi saya bertolongan Untuk munculkan cita-cita tersebut Untuk memikul Kiaya pendidikan itu seluruhnya Seperti perjalanan pulang balik Ong puas belajar Tempat tinggal Dan sebagainya Dan kelak Apabila saya telah selesai belajar Memberi kesempatan kepada saya Membuka sekolah Dengan asrama Bagi anak-anak perempuan Kepala-kepala bumi putra Atas inginan itu Lantas apa yang harus kami kerjakan? Haruskah kami mengajukan surat permohonan? Alangkah senangnya hati kami Kalau itu tidak perlu Kalau harus demikian Siapa yang harus mengajukan ini? Ayah? Atau kami? Dan kepada siapa? Benur jeneral? Atau majelis rendah? Dengan penuh kepercayaan Kami serahkan kepentingan kami Kepada Tuhan Kami tahu Kami rasakan bahwa Tuhan benar-benar membantu Perkara kami Dan membelanya dengan gembira Bahwa Tuhan akan Usahakan segala sesuatu Yang dapat Tuhan lakukan Agar tujuan kami Tercapai Dan sudinya Tuhan Mau Menunjukkan jalan kepada kami Jalan yang pasti baik Yang harus kami tempuh Karena juga merupakan Tujuan Tuhan Cita-cita Tuhan ialah Membuat bahagia Rakyat Pulau Jawa Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih